Intro Sebanyak 41 atlet dari Dojang 4T Binaan Polsektor Gamba Polres Tabuhan Batu akan bertanding pada kejuaraan Taekwondo Indonesia Championship di Kota Binjai, Sumatera Utara. Dojang 4T yang berusia 7 tahun ini telah melahirkan anak-anak berprestasi diantaranya Bintara Polisi Bribda Patriot yang kini bertugas di Polda Sumut dan atlet Indi Sumatera Utara dari tingkat pelajar Saski Sufitri serta 7 atlet sabuk hitam dan 1 kukiwon pada 2 atlet sabuk hitam dan 2 kukiwon. Aibtu Supriyadi Babin Kamtipmas Polsektor Gamba selaku pelatih Taekwondo menyebutkan tujuan dari terbentuknya Dojang 4T untuk mencetak atlet Labuhan Batu Selatan dari cabang Taekwondo dan mengerahkan generasi muda untuk melakukan kegiatan positif agar terhindar dari kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba. Salah seorang atlet Taekwondo Dojang 4T Bahtiar merasa optimis mengikuti kejuaraan Indonesia Championship dengan menyabet banyak medali emas. Dojang Taekwondo Binaan Polsektor Gamba ini telah beberapa kali meraih prestasi diantaranya perolehan 14 medali emas, 7 perak, dan 11 perunggu pada Piala Wali Kota Medan. Kita akan mengikuti kejuaraan Taekwondo Indonesia Championship yang berada di Binje Pak dan Alhamdulillah ini kejuaraan besar Pak karena ini bekerjasama dengan Menpora Pak. Ini dari mana ini Pak? Ini adalah anak didik dari binaan kita Pak, dari Bapak Kapolsek yaitu 4T Pak, Teriberata, Tergambar Taekwondo Tim, yang insya Allah kita sudah berdiri kurang lebih 7 tahun Pak. Yang sudah dicapai Pak selama berdirinya ini Ampat ini Pak? Prestasi yang sudah dicapai Pak, kita sudah jadikan 8 atlet penyandang sabu hitam atau dan 1 kukiwon A6 dan 2 kukiwon A2. Dan Alhamdulillah dari Taekwondo ini Pak, kita sudah ciptakan 1 bintara polri Pak atas nama Bribda Patriot yang sekarang tugas di Polda Sumut Pak. Dan satu lagi atlet inti Sumatera Utara yaitu Sabom Saski Suvitri, dia sekarang atlet inti di tingkat pelajar Pak. Ini kalau mau perangkat ini semangat, semangat. Rencana mau bawa berapa emas nih? Kalau bisa juara semua, juara satu. Bumat terbaik semua. Dari Labuhan Batu Sumatera Utara, Samuel Tampo Bolon melaporkan. Terima kasih sudah menonton!